Intro Yang selain itu saudara kendaraan besar atau tona sebesar hingga saat ini masih terlihat bebas melintasi kota Jalan HR Subrantas Kota Pekanbaru Padahal larangan kendaraan tona seberat melintasi kota tersebut sudah tertuang dalam surat keputusan wali kota Pekanbaru Beginilah kondisi arus lalu lintas kendaraan yang melintas di ruas jalan HR Subrantas Panam Pekanbaru pada Jumat malam hari kedua bulan suci Ramadan 1444 Hijriah Ruas jalan yang ramai dilalui kendaraan menuju Provinsi Sumatera Barat maupun sebaliknya ini tidak pernah sepi dari arus kendaraan Hanya saja sangat disayangkan meski ramai dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4 Kendaraan besar atau tona seberat masih terlihat bebas melintas di tengah kepadatan kendaraan Tidak jarang juga kendaraan besar yang melintas ini kerap menyebabkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk Padahal larangan kendaraan besar melintas kota Jalan HR Subrantas Panam Pekanbaru sudah berlaku sesuai surat keputusan wali kota nomor 649 tahun 2019 Hanya saja pada pelaksanaannya SK wali kota tersebut seperti tidak ada harganya dan tidak diketahui pasti apa penyebab masih bebasnya kendaraan besar melintas kota Jika tetap dibiarkan dan tidak ada tindakan ketegas dari instansi yang berwenang Maka dikhawatirkan kendaraan tona seberat dapat menimbulkan korban jiwa apabila terjadi kecelakaan Ahad Laila Isnin melaporkan